Pembelah Islam Aksi unjuk rasa di depan Mapo Resta Bandung di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung selasa sore 15 Desember 2020 Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan masa ini dilakukan setelah ditahannya pemimpin Front Pembelah Islam di Polda Metro Jaya Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mapo Resta Bandung ini melibatkan ratusan masa yang didominasi anak di bawah umur serta wanita Kami datang ke sini menyampaikan dua tuntutan berdasarkan fenomena yang sudah booming mungkin saudara-saudara sudah memberitakan Kami menuntut yang pertama usut adili secara tuntas versi kita penculikan dan pembantaian enam laskar revolusi Yang kedua, bebaskan Imam Besar kami, Imam Besar Habib Muhammad Rijik bin Hussein Sihab sekarang juga tanpa syarat Untuk aksi damai tadi seperti apa mungkin berjalan? Jadi tadi kita telah sama-sama mengikuti ada sebagian masyarakat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di buka umum Perwakilan tadi kurang lebih sekitar enam orang kami terima didampingi oleh Pak Dandim Mereka menyampaikan bahwa mereka menyampaikan aspirasi secara damai pertama Yang kedua, ada beberapa tuntutan yang meminta kepada kami untuk menyampaikan tuntutan ini sehingga menjadi perhatian pada level atasnya Dan sudah kami terima, kita sampaikan Demikian juga tadi kami sempat sampaikan di panggung mereka bahwa sekarang kondisi corona agar lebih berhati-hati menjaga kesehatan masing-masing Meski hujan cukup deras mengguyur kawasan soreang, masa tetap semangat menyerukan aksi protes terhadap penahanan MRS Kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menyeret MRS oleh Polda Metro Jaya kini telah dilimpahkan dan ditangani oleh Mabes Polri